Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan Tentang beberapa dalil yang menjelaskan Merayakan maulid Nabi Muhammad SAW itu bisa mendatangkan syafaat Saya ulangi lagi, materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini Yaitu tentang beberapa dalil yang menjelaskan Mengadakan atau merayakan maulid Nabi Muhammad SAW Itu bisa mendatangkan syafaat Pertama saya ambil dari Soheh Bukhari Dalam sebuah hadis yang sudah tidak asing lagi Dijelaskan dalam Soheh Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Tentang masalah Suhaibah yaitu buddhanya Abu Lahab Karena Abu Lahab Yaitu Abu Lahab Memerdekakan Suhaibah Ketika Abu Lahab mendengar Atau sudah diinformasikan oleh Suhaibah Bahwa Abu Lahab mempunyai keluarga Mempunyai ponakan baru yaitu Nabi Muhammad SAW Saking bahagianya Saking senangnya Abu Lahab Langsung memerdekakan Suhaibah Saking bahagianya Fa'ardu'at An-Nabi Muhammad SAW Dan kemudian Suhaibah Menyusui baginda Nabi Muhammad SAW Ketika Abu Lahab mati Atau meninggal dunia Ada sebagian keluarga beliau Yaitu Sayyiduna Ibn Abbas Bermimpi tentang keberadaan Abu Lahab Bahwa Abu Lahab mengalami Bisharihi batin Siksaan yang sangat jelek Kala lahu mazala kita Yang bermimpi yaitu Sayyiduna Ibn Abbas Menanyakan kepada Abu Lahab Mazala kita Wahai Abu Lahab Apa yang kau temukan disana Walau Abu Lahab Abu Lahab menjawab Lam'alkoh ba'dakum Setelah saya meninggalkan kalian semua Saya tidak menemukan apapun Tidak menemukan kebaikan Kejelekan malah yang saya temukan Hanya saja Hanya saja Di hari Senin saya mendapat keringanan Dikarenakan Biatal Koti Suwaibah Pada hari itu Pada hari Senin Ketika saya mendengar informasi dari Suwaibah Bahwa saya punya keluarga baru Yaitu Nabi Muhammad Akhirnya saya memerdekakan Jadi gara-gara itu Saya menemukan kebaikan Setiap hari Senin Saya direngankan dari Singsan Nabi Neraka Dalam Suhaib Bukhari ini Dijelaskan oleh Sayyid Maman Alawi Al-Maliki Beliau menjelaskan Dalam kitabnya Yaitu yang berjudul Al-Iqlam Bifatawi Ulama Al-Islam Hawlah Mawlidihi Al-Islam Halaman 14 Beliau As-Sayyid Maman Alawi Al-Maliki Menjelaskan Wahadihi Riwayah Riwayat ini Riwayat tadi Yang menjelaskan Tentang masalah kisah-kisah Suwaibah Yang dimerdekakan oleh Abu Lahab Dan Abu Lahab ini Diringankan Diringankan Dari Singsan Nabi Neraka Setiap hari Senin Ini kan melalui mimpi Wahadihi Riwayah Riwayat ini Waingkanat Mursalatan Walaupun berupa mursal Illa anna hamaqbulatun Hanya saja Kata Sayyid Maman Alawi Al-Maliki Riwayat ini diterima Walaupun lewat Lewat mimpi Kenapa? Dikarenakan Liajali Naklil Bukhari Karena Iman Bukhari Setingkat Iman Bukhari Menukil dari Riwayat tadi Linaqli Liajali Naklil Bukhari Laha Dikarenakan Iman Bukhari Menukil Riwayat tadi Wa'timadil Ulama Minan Hufad Dizalik Dan juga Para Hufadul Hadis Ulama-ulama Yang Hafal Hadis Membuat Perdoman Atau Membuat Rujukan Daripada Riwayat tadi Dan juga Adanya Riwayat tadi Menjelaskan Tentang Masalah Manakib Masalah Cerita-cerita Masalah Masalah Manakib Manakib An-Nabi Manakibun Nabi Dan juga Menjelaskan Tentang Masalah Beberapa Khususi Atau Keistimewaan Nabi Riwayat tadi Tidak Menjelaskan Ini Halal Ini Hukumnya Haram Enggak Ini Kan Yang Dipermasalahkan Dalam Masalah Karena Lewat Mimpi Jadi Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki Riwayat Di atas Tadi Menjelaskan Tentang Masalah Manakib Masalah Riwayat Hidup Masalah Al-Khasais Yaitu Masalah Keistimewaan Nabi Tidak Menjelaskan Ini Hukul Ini Hukumnya Boleh Ini Hukumnya Tidak Boleh Ini Hukumnya Halal Ini Hukumnya Haram Enggak Kesana Kata Beliau Dan Semua Penuntut Ilmu Itu Bisa Mengetahui Tentang Perbedaan Dalam Menggali Hukum Dengan Sebuah Hadis Bainal Manakib Wal Ahkam Jadi Bisa Membedakan Antara Hadis Yang Menjelaskan Hukum Dan Juga Hadis Yang Menjelaskan Manakib Dan Juga Beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki Dalam Kitab Tadi Dalam Halaman 14 Menjelaskan Dalam Sebuah Syiir Jika Setingkat Abu Lahab Ini Yang Sudah Jelas Jelas Kafir Dan Tercelah Dijelaskan Dalam Al-Quran Bahwa Abu Lahab Sudah Jelas Jelas Masuk Neraka Jahim Selamanya Mesti Masuk Neraka Jahim Karena Termasuk Salah Satu Orang Yang Paling Menentang Nabi Di Al-Quran Sudah Jelas Akan Tetapi Abu Lahab Setiap Hari Senin Setiap Hari Senin Mendapat Sebuah Keringanan Dari Siksaan Api Neraka Dikarenakan Lihuffafu Dikarenakan Lissururi Bi Ahmada Pada Hari Senin Abu Lahab Sempat Bahagia Atau Senang Tentang Dilahirnya Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lantas Bagaimana Peradugamu Atau Sangkamu Tentang Hamba Yang Selama Seumur Hidup Dia Orang-orang Yang Beriman Dan Dia Bahagia Terhadap Lahirnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mana Orang Yang Beriman Ini Setiap Rabi'ul Awal Setiap Bulan Maulid Mengadakan Hari Raya Maulid Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Si'il Ini Juga Dijelaskan Dalam Kitab Yang Saya Sebutkan Tadi Al-Iqlam Bifatawi Ulama Islam Hawla Maulidihi Alayhi Sallallahu Assalam Halaman 14 Terus Beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki Menjelaskan Laisal Maksud Ini Masalah Perayaan Maulid Nabi Laisal Maksud Midhazihil Ijtimaat Perkumpulan Yang Seperti Tidak Ada Tujuan Mujarrod Ijtimaat Cuma Sekedar Berkumpul Cuma Sekedar Berkumpul Dan Juga Wal-Mazwahir Dan Juga Perkumpulan Itu Bukan Cuma Al-Mazwahir Menampakkan Saja Bahkan Perkumpulan Yang Semacam Ini Perkumpulan Kita Hadir Di Sebuah Majlis Majlis Mawalid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Menjadi Perantara Mulia Untuk Maksud Yang Mulia Itu Perantara Yang Mulia Untuk Mencapai Tujuan Yang Mulia Apa Perantara Yang Mulia Di Dalamnya Di Adakan Pembacaan Salawat Terus Biasanya Menceritakan Tentang Masalah Kisah Kisah Akhlak Mulia Nabi Terus Ada Al-Mawa'id Wal-Nasuh'ih Ada Ma'iduh Nasihat Umpamanya Apa Tujuan Yang Mulia Menganggungkan Nabi Dan Mendapat Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ya Kada Wa Kada Oleh Karena Itu Waman Lam Yastafir Syai'an Lidini Dan Barang Siapa Yang Tidak Mau Ngambil Fa'idah Dalam Masalah Urusan Agamanya Fahuwa Mahrumun Min Khairatil Maulidi Syarif Maka Orang Itu Terhalang Dari Kebaikan Kebaikan Maulid Nabi Yang Mulia Terus Disini Masalah Ada Sebuah Hadis Yang Menjelaskan Bahwa Satu Ketika Baginda Nabi Pernah Ditanyakan Tentang Masalah Ya Rasul Kira-kira Kiamat Itu Kapan Terjadi Nabi Bertanya Kenapa Engkau Tanya Kiamat Apa Persiapan Mu Laki-laki Tadi Ya Rasul Saya Tidak Punya Persiapan Dengan Memperbanyak Sholat Dengan Memperbanyak Puasa Zakat Dan Ibadah Lainnya Cuman Saya Punya Persiapan Ya Rasul Mencintai Jenengan Disini Dalam Kitab Bukhari Dan Muslim Suhaib Bukhari Muslim Dari Sahabat Anas Anas Dari Sahabat Anas 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 Kiamat Kiamat Kapan Terjadi Ya Rasul Ya Rasul Allah Kau Lah Nabi Bertanya Jadi Bukan Bukan Menjawab Tapi Bertanya Apa Yang Kau Siapkan Untuk Menghadapi Kiamat Itu Apa Yang Kau Siapkan Untuk Menghadapi Kiamat Itu Kau Mencintai Allah Dan Mencintai Rasul Nya Kau Lah Nabi Menjawab Antah Ma'aman Ah Baptah Kalau Seperti Itu Persiapamu Yaitu Cinta Allah Dan Cinta Rasul Maka Engkau Besok Akan Bersama Orang Yang Kau Cintai Jadi Sebaliknya Kalau Kita Mencintai Para Artis Terus Orang Orang Fasek Orang Orang Munafek Umpamanya Sebaliknya Akan Bersama Dengan Orang Orang Munafek Para Artis Orang Fasek Umpamanya Terus Mengomentari Tentang Hadis Ini Yaitu Al-Imam An-Nawawi Jadi Al-Imam An-Nawawi Mengomentari Dalam Syaruh Nawawi Ala Sahih Muslim Bahwa Dalam Hadis Ini Menjelaskan Tentang Keutaman Atau Keagungan Mencintai Allah Ta'ala Dan Mencintai Rasul Mencintai Orang Orang Soleh Mencintai Orang Orang Yang Ahli Berbuat Baik 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 Sudah Meninggal Maupun Masih Hidup Jadi Kita Mencintai Orang Orang Soleh Orang Orang Yang Berbuat Baik Baik Sudah Meninggal Maupun Dalam Keadaan Hidup Dan Dan Tentang Masalah Iaitu Keutaman Mencintai Allah Ta'ala Dan Rasul Nya Itu Semata Mata Jadi Termasuk Daripada Mencintai Allah Ta'ala Dan Rasul Yaitu Melaksanakan Atau Mengerjakan Perintahnya Dan Menjauhi Semua Larangannya Wa ta'adub Bil'adab Bishariyatih Dan Juga Termasuk Daripada Keutamaan Kita Mencintai Allah Dan Rasul Nya Itu Kita Melaksanakan Atau Melakukan Adab Berakhlak Yang Mulia Yaitu Kita Punya Etika Sesuai Dengan Ajar Ajaran Syariat Wa La Yustaratu Dan Tidak Disyararkan Fil'intifa Dalam Manfaat Bimahabati Solihin Manfaatnya Mencintai Orang-orang Soleh Tidak Disarakan An Ya'mala Amalahum Kita Beramal Seperti Amalnya Mereka Kenapa Karena Ila Wa'amillahu Lakana Minhum Wa Mislahum Waqad Seraha Fil'hadith Alladhi Ba'd Hadha Bidhalik Karena Kalau Mengamalkan Seperti Mereka Maka Termasuk Golongan Mereka Dan Hal Ini Juga Akan Dijelaskan Pada Hadith Yang Setelah Jadi Al-Iman An-Nawawi Mengomentari Hadith Di atas Masalah Pertanyaan Laki-laki Tadi Pada Nabi Beliau Mengomentari Dalam Syarhun Nawawi Al-Asia Muslim Yaitu Pada Halaman 186 Pada Juz 16 Mungkin Sementara Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Jika Ada Yang Kurang Puas Kurang Faham Saya Mohon Maaf Dan Sekali Lagi Semoga Bermafat Dan Berokah Walaupun Sebentar Dan Sedikit Dan Dari Saya Peribadi Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermafatuh